Aktivitas guguran lava dan awan panas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi hingga minggu siang kemarin. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi merekomendasikan perubahan daerah rawan bahaya erupsi Merapi. Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tinggi. BPP TKG Yogyakarta merekomendasikan perubahan daerah rawan bahaya Gunung Merapi. Luncuran awan panas dan guguran lava dominasi mengarah ke sejumlah aliran sungai di lereng Merapi seperti Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Bedok, dan Sungai Bebang. Dalam radius maksimal 5 km dari puncak Gunung Merapi. Jalan juti dari perubahan daerah bahaya ini. Kemudian rekomendasi yang lain terkait dengan penambangan dan pariwisata masih tetap. Masih tetap di mana penambangan dan wisata di KRB 3 untuk direkomendasikan dihentikan. Sementara itu data dari BPP TKG Yogyakarta juga menyebutkan dalam 12 jam terakhir telah terjadi 56 kali guguran lava pijar dan 72 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter dari puncak Gunung Merapi. Hingga kini status Gunung Merapi masih dalam level 3 atau berstatus siaga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan.